Wow, tapi bicara sepak bola, ini hari ini juga ada satu fakta sejarah yang menyeliputi dunia persepak bolaan kita ya Nas? Betul, betul sekali. Tepatnya 6 tahun silam ya. Jadi kabar duka ini menyelimuti dunia sepak bola Indonesia dengan kepergian seorang pemain dan pelatih legendaris selengkapnya dalam 2D's History. SEPAK BOLA INDONESIA Satu Raksasa di Asia. Dia melambungkan nama Tim Merah Putih dengan meraih medali perak SEA Games 1979 dan 1981. Setelah pensiun sebagai pemain sepak bola, Roni menjadi pelatih di banyak klub besar Indonesia. Prestasi terbaiknya ketika menangani Petro Kimia Putra meraih juara Surya Cup, Petro Cup dan juga runner-up Tugu Muda Cup. Dan Roni Patinasarani ini meskipun sudah pergi tetapi masih ada yang dia tinggalkan yaitu Roni Patinasarani Foundation. Di mana RPF ini, RPF Indonesia ini bisa dilihat langsung di rpfindonesia.org. Di sini dia memang banyak sekali programnya. Salah satunya memang melatih juga, melatih anak-anak dan tentunya programnya itu bersih dari narkoba semuanya. Karena memang ini diambil dari pengalaman pribadinya dia. Dua anaknya dia, Benny dan Yeri yang kebetulan adiknya Cita itu adalah teman sekolah saya ketika di Don Bosco. Itu memang Benny dan Yeri ini terkena narkoba. Jadi memang... 17 tahun ya waktu itu masih ya. Betul, waktu itu masih sekolah. 15 tahun belum masalah, betul. Jadi ya saat ini memang dibentuk untuk menolong dan mendampingi generasi muda dan juga keluarga-keluarga Indonesia untuk bebas dari penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkoba. Dan ternyata Roni Patinasarani tidak hanya menjadi kapten di lapangan hijau tapi juga kapten bagi keluarganya. Selamat jalan.